musik 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 kak kok kemanya disini sih kak iya ini kem aja mana mana hutannya lah ini hutan hutan apaan ini beton mau gak iya udah masuk masuk angin tuh kak jadi masuk luan tersakit dengan mak pelan-pelan aja kak tendanya bagus juga kak iya nih saya beli jauh nih perampatan camis perampatan celeng si oh kenapa emang enggak kayaknya aku pengen bikin tenda juga di rumah cuman pake terpal boleh tuh ini kira-kira ukurannya berapa kak tendanya kalo ukuran sih saya gak tau ya coba aja kamu ukur sendiri ya gak tau ya ya udah dah ukur sendiri cim nanti dong eh ya parah kan parah saya bantuin dah temen emang kak 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 jam kak tingginya 1 2 3 4 5 6 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ini berapa tuh kak jadi ini panjangnya tadi ini saya ukur sih 10 meter 10 meter ya iya 10 meter panjangnya lebarnya tadi 6 meter tingginya 4,5 4,5 4,5 meter terus tadinya 0,5 meter terus udah panjang lebar kayak gini kamu jadi mau bikin apa enggak? waduh kalo masalah bikin sih gak tau deh kak males aku juga susah kayaknya bikinnya yaa bocah hehehe maaf kak halo sahabat edukasi itu tadi teman-teman kita ya mereka camping entah mungkin kayaknya persamit ya perkemahan satu minggu atau mungkin perkemahan-perkemahan yang lain tapi intinya adalah itu luar biasa dia ingin mengetahui bagaimana jika kalo kita custom kita bikin sendiri tendanya tendanya kita bikin sendiri kalo tendanya kita bikin sendiri berarti kita harus punya bahan untuk seluruh tendanya mulai dari atap kemudian dinding-dindingnya kemudian juga alas di bawahnya artinya ketika kita menghitung itu semua kita sebenarnya sedang menghitung luas permukaan dari tenda yang ingin kita buat nah untuk mengukur bahan tenda yang diperlukan itu kita harus tahu cara menghitung luas permukaan prisma nah luas permukaan prisma adalah luas seluruh sisi prisma jadi sama seperti bangun ruang yang lain kalo kita berbicara tentang luas permukaan berarti kita berbicara tentang luas seluruh sisi-sisi yang ada gitu semuanya harus kita hitung kalo kita perhatikan tenda yang tadi itu bentuknya itu terdiri dari prisma segitiga di bagian atasnya kemudian ada prisma segitiga atau balok di bagian bawahnya dan masih banyak prisma yang lain ada prisma segitiga ada prisma segitiga dan lain-lain tapi kita fokus kepada prisma segitiga dan prisma segitiga yang ada pada tendain nah masing-masing prisma itu memiliki sisi alas dan sisi atas yang sama atau kongruen jadi kalo sisi atas dan sisi bawahnya itu kongruen sama segitiga disini sini juga segitiga itu berarti prisma nah cara menghitung luas prisma dengan menjumlahkan seluruh luas sisi-sisinya nah luas permukaan prisma sama dengan dua kali luas alas ditambah dengan semua luas sisi tegak yang ada sekarang kita masuk kepada masalah dari teman-teman yang tadi yang ingin membuat tenda mereka ini mau camping mau bikin tenda ya ukuran tenda itu seperti pada gambar tenda alasnya itu ada lebarnya 6 meter panjangnya itu 10 meter kemudian tingginya dia sebelum lengkungan atap itu ada 0,5 meter kemudian tinggi sampai ke ujung atap yang paling tinggi itu ada dari tanah dari alas sampai ujung atap itu ada 4,5 meter nah pertanyaannya adalah berapa luas bahan minimal yang mereka butuhkan untuk membuat tenda tersebut nah kita lihat tenda tadi terdiri dari dua bangun ruang sisi datar yang pertama bawahnya itu seperti tembok tapi agak kecil gitu dia itu adalah balok kemudian atapnya yang besar itu itu merupakan prisma segitiga nah kita lihat untuk menghitung luas bahan yang diperlukan untuk membuat tenda berarti kita menghitung luas permukaan tenda nah luas permukaan tenda itu sama dengan luas permukaan balok ditambah dengan luas permukaan prisma segitiga sisi-sisi balok dan prisma segitiga dari tenda tersebut tidak lengkap luas tutupnya tidak perlu kita hitung karena tutupnya memang tidak ada itu kan atapnya langsung ke atap prisma gitu begitu pun prismanya prismanya itu salah satu sisi tegaknya itu juga tidak ada karena dia sudah melebur di dalam di dalam tendanya nanti ada gambar-gambarnya yang akan membuat teman-teman pasti mengerti nah sekarang berarti kita dapatkan diketahui panjang balok itu 10 meter lebarnya 6 meter dan tingginya 0,5 meter sedangkan tinggi tenda adalah 4,5 meter karena bagian sisi balok bagian atas tidak perlu kita hitung maka luas permukaan balok yang kita dapatkan adalah panjang kali lebar ditambah dengan 2 kali panjang kali tinggi ditambah dengan 2 kali lebar kali tinggi sama dengan 10 kali 6 ditambah dengan 2 kali 10 kali 0,5 ditambah dengan 2 kali 6 dikali dengan 0,5 sama dengan 76 meter persegi ini adalah luas permukaan balok tanpa tutup selanjutnya kita menghitung luas prisma segitiga dimana luas prisma segitiganya itu adalah 2 kali luas alas ditambah dengan 2 kali luas persegi panjang sisi tegak kenapa tidak 3 karena yang ketiganya itu adalah tutup dari balok yang tadi yang tidak kita hitung nah sekarang kita perhatikan untuk luas persegi panjang pada sisi tegak masing-masing itu adalah panjang kali lebar dengan panjang 10 meter dan lebarnya itu belum diketahui panjangnya itu 10 meter lebarnya kita belum tahu nah lebarnya itu adalah sisi miring dari segitiga maka kita bisa mencarinya dengan rumus Pitagoras yaitu lebar sama dengan akar dari 6 dibagi 2 dikuadratkan ditambah dengan 4,5 dikurang 0,5 dikuadratkan sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 meter maka lebar dari sisi tegak prisma itu adalah 5 meter nah maka luas prisma segitiga itu sama dengan 2 kali setengah kali 6 kali 4 ditambah 2 kali 10 kali 5 sama dengan 24 meter persegi ditambah dengan 100 meter persegi sama dengan 124 meter persegi jadi minimal bahan yang diperlukan untuk membuat tenda adalah 76 meter persegi ditambah dengan 124 meter persegi sama dengan 200 meter persegi nah indah bukan sahabat edukasi kalau kita itu selain di rumah terus kita bermain juga di alam kita bangun tenda bercengkrama dengan alam berdiskusi dengan teman sambil memikirkan tentang bagaimana bumi dan dunia ini diciptakan dengan konsep-konsep matematika yang luar biasa oleh karena itu terus bermain dengan matematika terus belajar matematika karena matematika membuat kita menjadi mantul manfaat betul selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati